Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel youtube ini bersama saya, Agi Eka Dan pada kesempatan kali ini, saya pengen membahas sebuah buku berjudul Reasons to Stay Alive Ini adalah karya Matt Haig Terbitan dari Gramedia Pustaka Utama Dengan tajuknya itu adalah Kisah Nyata Melawan Depresi dan Berdamai Dengan Diri Sendiri Nah, jadi buku ini sebetulnya udah lumayan lama saya miliki Ini lucu sih ceritanya Jadi tahun kemarin itu kan ada bazar ya di Bukis Fest Kemudian ada salah seorang pelanggan yang waktu itu katanya pengen ngambil buku ini Cuma pelanggannya hilang entah kemana Lalu buku ini masih teronggok gitu ya di kosan saya Dan akhirnya yaudahlah saya putuskan untuk membacanya terlebih dahulu Sebelum kemudian menjualnya di Red Ranger Store Nah, jadi buku ini sebetulnya bercerita tentang apa sih? Kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang mengikuti gitu ya Tren perbukuan selama sekitar setahun terakhir mungkin Sebetulnya buku-buku bertema depresi itu ada cukup banyak gitu Baik itu dari sisi novel Kayak misalkan yang kemarin itu kan Ada novel penyap ya dari Dayuk, Sayidatul Imama Dimana itu juga mengangkat seputar mental health gitu Depresi dan seterusnya Lalu ada juga I want to die but I want to eat Topoki Itu diterbitkan oleh penerbit Haru Itu juga kalau nggak salah tahun-tahun kemarin Dan bahkan mau keluar sekuelnya Dan disini ada satu orang lagi dari Madhik gitu Bercerita seputar pengalaman beliau mengalami sesuatu yang bernama depresi Nah, disini ada lima bab utama ya Yang ditulis oleh Madhik Dari bab jatuh, mendarat, bangkit, menjalani hidup Dan menjadi bagian dari kehidupan Sebetulnya apa sih yang pengen diungkapkan oleh Madhik? Intinya adalah dari bab satu sampai bab kelima Beliau itu sedang berusaha memberikan pemahaman kepada kita Sebagai orang-orang awam Sebetulnya apa sih yang disebut dengan depresi? Nah, di bab pertama itu Madhik menjelaskan gitu ya Seputar pandangan orang-orang seputar depresi itu seperti apa Kemudian apa yang dia rasakan Sebetulnya gejolak aneh apa sih yang lagi aku rasakan Yang buat diri ini kok kayaknya gak tenang gitu hidupnya Kayak seakan-akan tidak ada lagi harapan Nah, itulah Madhik mencoba memformulasikan Sebetulnya apa saja sih yang dirasakan oleh penderita depresi dan seterusnya Itu di bab pertama dijelaskan Lalu yang kedua di bab mendarat Madhik disini lebih bercerita gitu Tentang dirinya yang mulai berusaha menerima Jadi kalau di bab pertama itu dia kayak gak ngerti gitu ya Gejala-gejala ini sebetulnya masuk apa Tapi di bab kedua itu dia mulai mencoba memahami Oh kayaknya gue lagi depresi nih Yaudah disana Kemudian dia mulai mencoba menerima Dan mulai mencari tahu gitu ya Sebetulnya kalau misalkan depresi itu seperti apa Pandangan ilmiahnya bagaimana Dan orang-orang itu menganggap depresi itu seperti apa Itu juga yang kemudian dikuatkan di bab bangkit Jadi setelah tahu masalahnya apa Dia mencoba mencari kira-kira solusinya apa nih Pengobatan apa yang bisa dilakukan gitu ya Oleh penderita depresi Bahkan kalau misalkan kita ada di posisi sebagai teman Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan Untuk mendukung teman kita yang sedang mengalami depresi Jadi kan permasalahan sekarang ini Kebanyakan orang itu agak menganggap henteng gitu ya Tentang depresi Istilahnya kalau misalkan ada orang kecelakaan gitu kan Eh eh kamu kenapa? Ayo-ayo bawa ke rumah sakit gitu kan dan seterusnya Tapi kalau misalkan ada orang yang bilang Aduh kayaknya gue stres nih gue depresi Ah loh mah kurang liburan aja tuh Udahlah apa namanya gak usah pusing-pusing lebay gitu Nah yang kayak gini nih yang mungkin harus diluruskan gitu ya Dan disini Madhaik mencoba memberikan pemahaman itu Dan di bab keempat sama kelima disitu Dia mulai Apa ya Mencoba memberanikan diri lagi gitu ya Membawar ke masyarakat dan seterusnya Jadi yang saya salut juga sebetulnya Yang membuat orang bener-bener depresi gitu ya Adalah ketika dia bener-bener takut gitu Jadi depresi itu mungkin level diatasnya stres Kalau misalkan stres ya udahlah ya Mungkin kita emang butuh liburan Butuh istirahat sejenak dari aktivitas Tapi kalau depresi itu bener-bener Kita kayak ngerasa bahkan ketemu orang aja itu takut gitu Udah stres akut Makanya disini Madhaik itu mencoba Memberikan pemahaman supaya kita ngerti Bahwasannya ketika memang kita Bener-bener merasakan depresi Itu sampai-sampai kita gak Gak kebayang lagi gitu ya Bahkan seperti kehilangan harapan untuk hidup Sampai beberapa orang juga akhirnya kan memutuskan Ya udahlah ketimbang hidup kayak gini Mending bunuh diri aja gitu sekalian Nah itu yang berusaha untuk disampaikan oleh Madhaik Dan yang menariknya buat saya Sebetulnya disini pertama Bukunya diceritakan dengan sangat rapi gitu ya Bagus Jadi kayak bener-bener Madhaik itu lagi cerita sama kita Dan untuk menggambarkan perasaan dia yang lagi anomali itu Madhaik ini bener-bener menggambarkan dengan berbagai analogi Yang kita bener-bener bisa ngebayanginnya gitu Kemudian juga dari sisi terjemahan Terjemahannya ini bagus banget Selama membacanya ini saya gak ngerasa kesulitan gitu ya Untuk merabah maksud dari penulisnya Dan juga apa yang sedang coba ditranslasikan gitu ya oleh penerjemahnya Itu gak ada masalah sama sekali Bahkan yang menarik juga dalam buku ini Teman-teman nanti akan menemui berbagai macam format gitu Sudah bahasanya ringan Kemudian kayaknya fontnya juga agak lebih besar Ketimbang novel biasanya Lalu spasinya juga agak renggang Dan disini ada kayak format seperti pointer ya Ada poin-poin Kemudian ada kayak percakapan Jadi percakapan antara Madhaik masa kini dan masa lalu gitu Ibaratnya yang masa lalu kayak pesimis gitu Nah udahlah gue mah kayak gak ada harapan lagi Terus Madhaik masa kininya Menyemangati gitu kan Sabar-sabar Coba bertahan bentar lagi aja Nanti kamu pasti akan menemukan hikmah gitu Di balik semua ini Dan itu sih yang bikin saya tertarik dan Cepat gitu untuk membacanya Jadi buku ini kan ada sekitar 266 halaman gitu Dan ini kurang lebih saya habiskan dalam 3 kali reading sprint ya Bersama teman-teman yang lain Jadi ada grup kayak baca bareng gitu Dalam waktu tertentu Ini diinisiasi oleh T. Dian Matsu ya Dan juga T. Ino Savitri Di sana kita selama 3 hari dalam sepekan Hari Selasa, Rabu, Kamis Itu kayak kita menyediakan space waktu Antara jam setengah 8 sampai dengan setengah 9 Di situ kita membaca full gitu ya Kita coba mengurangi distraksi Nggak buka HP Benar-benar fokus kepada buku Dalam rentang waktu 1 jam Dan Alhamdulillah Rata-rata kecepatan selama 1 jam itu Bisa tembus sekitar 80 halaman Makanya buku setebal ini Habis dalam waktu 3 hari Dengan teknis cicilan seperti itu Dan saya pikir kalau misalkan teman-teman Nanti mau membaca buku ini Memang harusnya jangan terlalu diburu-buru sih Saya ngerasa cukup berat gitu Bebannya ketika membaca buku ini Jadi kayak apa ya Karena ini kan ngomongin depresi Feel-feel negatifnya itu sedikit banyak Juga ikut terserap Dan makanya sepanjang membaca buku seperti ini Saya sarankan mungkin teman-teman Jangan jauh-jauh dari Kayak coklat gitu ya Susu dan sebagainya Supaya mood kita juga agak terjaga lah ya Seperti itu Dan kalau misalkan ditanya Buku ini kira-kira cocok untuk siapa Saya pikir buku ini Cukup untuk menjadi pengantar gitu ya Kepada teman-teman yang terk tarik Untuk mengetahui lebih dalam seputar depresi Jadi kalau kalian ada yang merasa Gue kayaknya lagi depresi nih Coba deh baca buku ini dulu Untuk mengidentifikasi Apakah kalian benar-benar depresi atau tidak Kemudian bagi teman-teman yang punya Sahabat, kenalan, saudara Yang mungkin lagi kelihatan punya gejala depresi Baca buku ini mungkin kalian akan menemukan Kira-kira treatment seperti apa gitu yang cocok Diberikan kepada orang yang depresi Lalu Menurut saya juga buku ini Apa ya Yang bikin dia lebih kaya juga Karena di belakangnya juga ada beberapa rekomendasi gitu ya Seputar Bacaan lebih lanjut gitu Untuk teman-teman yang tertarik Mendalami seputar mental health gitu Depresi dan seterusnya Plus ini juga ada beberapa interaksi Dari pembaca atau follower dari penulisnya Jadi Sebetulnya yang paling penting Ketika kita mengalami depresi itu adalah Bagaimana kita memiliki sebuah harapan Jadi kalau depresi itu kan Tadi kita bilang sebagai Kondisi yang tidak punya harapan lagi Dan makanya untuk meng-counternya itu adalah Apa kira-kira harapan yang bisa membuat kita tetap Bertahan hidup gitu Makanya kan kalau di buku yang diterbitkan Haru itu disebutkan I want to die but I want to eat topoki gitu Walaupun hanya Aku pengen makan topoki Tapi itu jadi Satu alasan gitu Untuk membuat kita Tetap bertahan di dunia ini Walaupun Ada Ratusan ujian gitu ya Ratusan alasan gitu Yang mungkin Membuat kita Pengen Menyudahi gitu ya Kehidupan di dunia ini Tapi yakinlah akan ada Sejuta alasan untuk Teman-teman Agar mau Bertahan dan melanjutkan kehidupan ini Ada banyak hal gitu Yang saya dapatkan juga dari buku ini Dan saya harap Kalau teman-teman membacanya Semoga Kalian juga bisa mendapatkan poin-poin tersebut Begitu Jadi Kalau misalkan kalian Merasakan gitu ya Hal serupa yang Dirasakan oleh Madhack Kalian bisa juga share gitu ya Di kolom komentar di bawah Dan Kalau kalian mungkin Punya tanggapan lain terhadap buku ini Bisa juga Berikan tanggapan kalian Serta Kalau misalkan ada Teman-teman yang Punya rekomendasi buku-buku Seputar tema ini Boleh tulis juga Mungkin ya Di kolom komentar Supaya yang lain bisa Mencari Dan juga mendapat Rekomendasi dari kalian semua Itu saja Terima kasih Dan mudah-mudahan Video ini bermanfaat Untuk kita semua Silahkan like Kalau misalkan teman-teman suka Share juga ke Teman-teman yang sekiranya Membutuhkan Dan boleh subscribe Untuk teman-teman Yang sekiranya Menyukai Dunia Perbukuan Literasi Kepenulisan Dan lain sebagainya Jadi Itu saja Untuk kesempatan kali ini Terima kasih Dan sampai jumpa Di kesempatan lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih